Satgas Pangan Polres Blitar Kota Jawa Timur memasang sepanduk imbauan berisi tentang harga ejaran tertinggi minyak goreng curah bersubsidi di sejumlah pasar dan distributor minyak goreng di wilayah hukum setempat. Hal itu guna mengantisipasi penyalahgunaan distribusi minyak goreng di pasaran. Inilah pemasangan sepanduk imbauan berisi tentang harga ejaran tertinggi minyak goreng curah bersubsidi oleh Satgas Pangan Polres Blitar Kota di sejumlah pasar dan distributor minyak goreng di wilayah hukum setempat. Petugas memasang sepanduk imbauan ini guna menjaga adanya penyalahgunaan distribusi minyak goreng curah di pasaran. Kabupat Koperasional Polres Blitar Kota Kompol Hari, Sutrisno mengatakan pihaknya bakal terus melakukan pengawasan pada distribusi minyak goreng curah bersubsidi di pasar dan distributor maupun toko yang menjual minyak goreng curah bersubsidi. Ada pun dari hasil pantauan di lapangan harga minyak goreng curah bersubsidi yang dijual masih standar dan sesuai dengan harga ejaran tertinggi. Pihaknya juga mengimbau masyarakat jika mengetahui ada toko yang menjual minyak goreng subsidi di atas harga ejaran tertinggi agar menghubungi call center yang tercantum dalam sepanduk imbauan itu. Kami melakukan kegiatan pengecekan sekaligus memasangkan panduk atau imbauan di sini. Kebetulan kami di depan toko Pornama dari Pasar Tengah. Ini disuplai dari Indomarko. Setiap hari 10 jurigen yang isi 18 liter dengan dijual dengan harga per liternya Rp14.000 per liter dan Rp15.500 per kilo. Untuk sementara kami sampaikan bahwa di sini kami hasil pemantauan stok masih ada dan mencukupi untuk masalah pembeli itu sudah diwaktukan atau di jadwal jamnya. Kalau dari Indomarko mengirimkan ke sini langsung dihubungi para pelanggan untuk membeli di sini. Sementara itu disampaikan bahwa stok di Pasar Tengah ini masih mencukupi. Sebagai informasi, harga ejeran tertinggi minyak goreng curah bersubsidi saat ini Rp14.000 per liter dan Rp15.000 per kilogram. Dari Blitar Arief Rusmanto melaporkan.